Intro Anda masih bersama Rosy, spesial Sumpah Pemuda. Seperti yang menjadi berita utama harian Kompas, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda hari ini, di tengah banyaknya serbuan kabar buruk yang berpotensi memecah rasa persatuan, masih banyak serangkaian kabar baik yang muncul dan merekatkan ikatan kebangsaan. Baito elo, nang manyatun. Kalimat dalam bahasa Melayu Riau yang berarti kabar baik yang menyatukan. Sebelum saya menutup program spesial malam hari ini, izinkan saya sungguh berharap pada kalian semua untuk memberikan janji ikrar pada Indonesia. Cinta Laura. Pressure. Saya berjanji dengan sekuat tenaga saya akan berjuang agar negara ini bisa menjadi lebih setara. Menjadi bangsa di mana setiap perempuan dan anak merasa aman dan terlindungi. Bangsa di mana setiap perempuan dan anak merasa bisa secara mandiri memilih arah hidupnya sendiri. Bangsa di mana setiap orang tidak takut bersuara untuk mendapatkan keadilan yang mereka layak miliki. Olfa Alhamid. Saya berjanji bahwa walaupun saya sering keluar dari Indonesia, namun Indonesia tidak akan keluar dari jiwa saya. Saya berjanji bahwa saya akan menggaungkan Bineka Tunggal Ika Indonesia dimanapun kaki saya berpijak. Anderson Sumarli. Saya berjanji untuk memajukan teknologi di Indonesia untuk menjadi teknologi kelas dunia. Saya berjanji untuk memajukan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya berjanji untuk memastikan adanya inklusi di tempat kerja, terutama keseteraan gender, usia, dan latar belakang sosial ekonomi. Pangeran Sian. Saya bertekad untuk terus membantu memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia terlebih generasi muda agar lebih tahu dan tambah bangga terhadap negaranya. Karena dari pengetahuan dan kebanggaan itulah kita bisa tetap kritis untuk mengawal keberlangsungan negara kita. Panjang umur Republik Indonesia. Indra Bekti. Saya berjanji untuk membuat sebuah sekolah ataupun akademi untuk siapapun. Saya ingin berbagi ilmu dari pengalaman saya di bidang entertainment untuk mereka yang ingin mewujudkan mimpinya dalam dunia hiburan Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi kebudayaan dan karakter bangsa hingga dikenal dunia. Ikrar anak-anak muda di panggung Rosi malam hari ini adalah sebuah janji yang baru saja mereka tuliskan sebelum kami bersiaran. Surat itu akan saya simpan. Semoga selalu menjadi harapan baik, kabar baik untuk Indonesia yang bersatu. Terima kasih Cinta Laura, Olfa Alhamid, Anderson Sumarli, Pangeran Sian, dan Indra Bekti. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi spesial Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk pemuda-pemudi Indonesia yang tidak pernah lelah memberi kabar baik yang menyatukan Indonesia. Malam ini, mari kita bersama mengucap ulang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjujung bahasa persahabuan, bahasa Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Bangun pemudi pemuda Indonesia Tangan Tangan baju mu zinsingkan Untuk negara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.